PSMS Medan tampaknya sangat serius mengikuti Liga 2 2023. Klub berjuluk Ayam Kinantan itu membentuk skuad berlabel pemain bintang untuk mengejar tiket promosi ke Liga 1 pada musim depan. PSMS merupakan salah satu nama besar dalam sepak bola Indonesia. Klub ini memiliki jejak rekam panjang sebagai salah satu klub tradisional yang sering menjuarai kejuaraan nasional. Meski sudah lama tenggelam, pada masa lalu PSMS adalah salah satu nama yang disegani dalam kancah sepak bola Indonesia. Misalnya saja pada era Liga Perserikatan, PSMS adalah langganan juara. Mereka tercatat setidaknya memiliki 6 gelar juara Liga Perserikatan plus 2 gelar piala suratin yang merupakan kompetisi tertinggi di Indonesia pada saat itu. Prestasi PSMS bahkan sempat menembus level Asia. Mereka menjadi juara Agahan Gold Cup pada tahun 1967 di Bangladesh, menjadi juara 4 pada turnamen klub juara Asia pada 1970, dan menembus babak 16 besar piala AFC pada tahun 2009. Sayang, prestasi PSMS Medan mulai memudar dalam 10 tahun terakhir. Klub kebanggaan masyarakat Medan ini lebih banyak berkutat di kompetisi kasta kedua Liga Indonesia. Mereka terakhir kali bermain di level teratas pada musim kompetisi 2018. Harapan publik sepak bola Kota Medan untuk melihat klubnya kembali bersaing di level teratas sepak bola Indonesia kembali membuncah musim ini. Pada Liga 2 2023, PSMS membentuk skuad dengan level pemain bintang demi mengejar ambisi promosi pada tahun depan. Meski hanya berkompetisi di Liga 2, para pemain yang dikontrak PSMS berlabel Liga 1. Mereka juga mendatangkan dua pemain asing untuk bersaing bersama tim-tim lain yang juga membidik target yang sama. Di antara pemain bintang yang didatangkan PSMS adalah Adiksi Lenzifio. Keeper berusia 30 tahun ini datang dengan status pinjaman dari Arema Indonesia. Ia datang bersama mantan back Arema, Joko Susilo. Berbeda dengan Lenzifio, Joko datang sebagai pemain dengan status bebas transfer. Mantan pemain Liga 1 lainnya di tim ini adalah Kurniawan Karman, Rido Syuhada, Rahmat Hidayat, dan Devri Rizki. Para pemain berkaliber Liga 1 ini sebelumnya bermain untuk klub-klub seperti Rans Nusantara, PSS Sleman, hingga PSIS Semarang. Di luar para pemain ini, PSMS juga diperkuat dua pemain asing. Keduanya adalah Jin Sung Kim dari Korea Selatan dan Mates Souza dari Brazil. Souza sebelumnya bermain di Liga Thailand sementara Jin Sung Kim bermain untuk FC Seoul di Liga Korea. Dengan deretan pemain ini, PSMS rasanya bisa optimis menatap Liga 2. Jika para pemain bintang ini mampu tampil sesuai harapan, tiket promosi ke Liga 1 bukan lagi sebuah harapan kosong yang tak mungkin dicapai oleh PSMS Medan.